Halo, apa kabar sahabat buzai? Jumpa lagi bersama saya di channel Bayu Bunzai Kali ini saya lagi berada di rumahnya Mas Ferry ya Kita akan melihat-lihat dari pebibitan ada cerut, ada kawista Dan juga ada beberapa pohon asam ya Mari kita langsung ya kawan-kawan Halo Mas Ferry Halo Apa kabar? Baik Mau tanya-tanya Mas Ini bahan dari bibit itu udah berapa lama ya ini ya? Kalau yang cerut itu lebih cepat tumbuh ya Satu bulan itu udah segede ini Yang ini satu bulan lebih hampir dua bulan masih segini yang kawisnya ini Perbandingan jauh batang Itu mulai nanam dari biji itu terubusnya berapa hari? Beda ya Mas kalau serut sama kawista itu pertumbuhannya ya? Lebih cepat mana ya Mas? Lebih cepat serut Mulai dari biji serut dua minggu udah bisa terubus tumbuh Sedangkan kawis ada yang satu bulan lebih Untuk penyebaran penanam pebibitan Untuk cara pebibitan atau nyemai dari biji itu caranya gimana ya Mas? Dengan media apa yang pas untuk jawanya ngeder ya? Tentang pebibitan itu Pasir kok Pasir Pasir kali ya Mas? Pasir sali Ada campuran lainnya Mas? Enggak ada Enggak ada berarti pasir kali murni ya? Murni Enggak kuat, panas Oh gitu ya Mas? Nah kalau udah dipisah Baru pakai pupuk Maksudnya kalau sudah tumbuh Seger Bisa dikasih pupuk ya Mas? Untuk awal berarti Tidak memakai pupuk karena nanti malah panas dan mati Nah ini Belum dipisah Oh ini hasil Hasil dari biji itu ya Mas? Cuma belum dipisah ya Ini hasilnya kawan-kawan yang dari biji Tapi ini belum dipisah dan masih di dalam tempat Ini tempat kasjat ya Mas ya? Biasanya kalau dipindah ke polybag itu usia berapa ya Mas? Kalau yang kawis itu 2 bulan malah 2 bulan? Ini 2 bulan lebih kok Mas Ini aja masih ada yang kecil Ini yang sudah hidup Sudah kena sinar matahari Ini Ini Yang disana Dari pemisahan kemarin Untuk Hasil Pembibitan kayak gini Kalau udah usia segini Harganya berapa ya Mas? Boleh tahu? Kalau tahu Kalau seperti ini Mas Nah ini seru Ini kisaran berapa ya Mas? Kalau dijual Yang seru 5 ribu per polybag 5 ribu per polybag ya Seandainya kalau beli banyak itu ada diskonnya enggak Mas? Bisa harga 4 ribu sampai 3 ribu Tapi harus ambil partai besar sih Di atas 50 Nah gitu teman-teman Kalau ngambil besar Sekitar 50 Nanti dapat bonus Kalau per biji ini harganya 5 ribu rupiah ya Ini adalah Menanam dari biji ya Usia berapa Mas? Kalau ini 1 bulan lebih sedikit kok Mas Berarti ya 2 bulan 2 bulan ya Coba lihat ini Ini ada kawes batu Ini kalau kawes harganya berapa ya Mas? Ber polybag 7 ribu 7 ribu ya Tapi kalau ambil banyak 5 ribu Kalau ambil banyak Minimal berapa ya Mas? Kalau 5 ribu ambil banyak Pokoknya kalau 10 batang Satunya bisa 5 ribu Tapi kalau di bawah 10 harganya 7 ribu Beli di bawah 10 harganya 7 ribu Kalau beli 10 harganya bisa miring Sampai harga 5 ribu ya kawan-kawan Mungkin teman-teman yang minat Ini siap dikirim kemana-mana Pengiriman Siap pokoknya Ini usia berapa hari Mas? Sama-sama yang di atas Sama-sama yang di atas Cuma kan dia Sama tapi kok kecil ya? Kan tanaman kan gak semua besar Kan ada yang kecendet Ada yang pertumbuhannya lama Gak semua langsung bisa besar enggak? Sama penyebaran Pembitannya sama Kita lihat dia aja kawan-kawan Yang itu kawis batu baru pemisahan kemarin Kan gak boleh kena sengengnya dulu Karena ini baru pemisahan Katanya Mas Ferry itu Belum boleh kena sinar matahari langsung ya Ini harus Ditaruh di tempat yang tentu dulu Untuk penyesuaian atau adaptasi dari Pohon ini tersebut Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe Subscribe itu gratis kawan-kawan Jangan lupa like Share ke teman-teman kalian Untuk berbagi pengalaman tentang bonsai Terima kasih kawan-kawan Yang sudah mampir ke channel saya Salam bonsai Dan tetap semangat ya Terima kasih kawan-kawan Terima kasih kawan-kawan Langsung ya Mulai cari biji satu tahun Tengah penyebaran Terima kasih kawan-kawan Terima kasih kawan-kawan Terima kasih kawan-kawan Terima kasih kawan-kawan Terima kasih kawan-kawan